Hai sekarang jam 7 temen ini di merni lampunya ketutupan sama pohon-pohon ya temen ya kita udah masuk daerah Manyar ya masuk daerah Manyar so kita masih lurus aja nanti ikutin aja sampai nanti ke daerah Gubeng baru saya belok kanan awalnya saya nggak mau nge-vlog ya cuman pas tadi mau ngeluarin motor saya baru inget nih rutenya rute banyak cahaya nih lewat kertanya jaya kalau mernya masih banyak belum banyak isi seperti ini ya karena inget mau bakal lewat kertajaya sama nanti ada di jalan pemuda ya udah saya nancepin kamera tadi baterainya agak sedikit error mepet ambil kanan nah ini moncasel monumen kapal selam dan itu Delta Plaza dulunya bekas rumah sakit Hai ini komplek-komplek per kantoran Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di vlog Cakson jalan-jalan selamat malam semuanya ini saya start dari rumah Surabaya termen ya ini dari Mer semampir saya mau menuju ke Delta Plaza ya dan ini agak mungkin sedikit ngebut tapi nggak ngebut-ngebut banget karena udah ditunggu temen haduh ya Bismillahirrahmanirrahim ya gas aja Bismillahirrahmanirrahim ya bismillahirrahmanirrahim ya jika ini sudah mulai rewel kalau udah di kapasitas memori tinggal dikit ya ini saya rekam di resolusi 4k 60 fps memory cardnya tinggal estimasi rekamannya tinggal 1 jaman itu biasanya udah mulai error kadang suka stop-stop siri kayak mungkin memory ini udah kepenuhan kali ya jadi dia di split setiap berapa menit kali itu mesti gitu saya pake Sandisk Extreme Pro 328GB sepertinya kalau rekam 4K 60fps karena kan berat ya bitrate nya gede itu sepertinya dia langsung stop sendiri oke teman ini saya dari daerah Mer ya Mer atau Jalan Soekarno-Hatta saya mau nuju ke daerah WTC atau Delta Plaza atau Jalan Pemuda atau di Kejamatan Gubeng jarak tempuh sekitar wah saya lupa tadi google emang berapa ya pokoknya setengah jaman teman setengah jaman ya paling sekitar kalau Surabaya kota setengah jam itu sekitar 7-10 kg teman tapi kalau 10 enggak kayak sekitar mungkin 7 kg lah kurang lebih ini kenapa saya rekam di resolusi 4K karena malam hari biar terlihat lebih terang teman teman ya ya sekarang sih saya lebih seneng shoot 4K tapi mentahannya enggak saya simpen habis ntar hardi saya itu pun mentahan pasti dihapus dan file yang di upload ketika sudah terupload biasanya setelah saya upload ke Facebook juga itu pasti saya hapus teman jadi saya uploadnya double upload YouTube sama upload ke Facebook teman jadi ya benar-benar disiksa tuh laptop saya tuh modemnya maksudnya wifi cardnya aduh macet eh tambahnya sampai jam berapa ini ya nah rencana rute yang akan saya lewati melewati Mer ini sampai nanti di perempatan ITS ya Mer rumah makan sederhana itu Padang gitu nanti saya ambil belok kiri ke arah Kertajaya habis dari Kertajaya saya terus saja nanti ambil ke jalan Gubeng ya langsung ke arah jalan Pemuda teman-teman oke seperti itu kurang lebih gambaran rutenya dengan waktu tempuh sekitar setengah jam tapi ini bisa lebih estimasi karena macet seperti ini teman kenapa kok macet ya karena memang jam pulang kerja di Amer ini mau yang sebelah sono sebelah sono macet yang sebelah sana macetnya itu orang yang mau pulang ke arah Sidoarjo apalagi sekarang hari Jumat ya besok rata-rata kan masih weekend udah weekend ya sabtu beberapa ada perusahaan kantor yang besok udah libur biasanya puncaknya sabtu sabtu sore ya ini perempatan mau ke arah ke kanan tuh Arief Rahman Hakim eh sorry-sori ke Semolowaru sana Semolowaru sana Semolowaru juga bisa tembus ke putih juga taman PUPR atau taman insenerator sekarang jam 7 teman-teman ini di Mer ini lampunya ketutupan sama pohon-pohon ya teman-teman ya jadi wah ini ada ETLE teman-teman wah silau banget ETLE ini katanya ada stiker yang bisa memantulkan flashnya LTLE ya jadi ketika kena ke plat nomor tersebut itu langsung jadi burek terkamuflas ya teman-teman wah itu keren tuh cuman yang ngasih tutorial mah awas ada abang-abang ngejual bakso bawah hati ntar ini patut teman-teman ya yang ke arah Surabaya ini gak tau kenapa ini wah keliru ini orang mau makan di ini orang orang makan di Cahar Soto Cahar ke jebak cuy ini orang pada antri yang mau cari parkiran Soto Cahar luar biasa nih Soto oke kita masih di jalan Insinyur Soekarno-Hatta eh jalan Insinyur Soekarno tok gak ada Hattanya jalan Dr. Handes Insinyur Soekarno ini pick up ini sama jik cak ya aja jing buset macetnya panjang banget bro ini aja masih perempatan Sukarno-Hatta ini perempatan Arif Ramah Hakim masih belum sana ke arah asrama hajinya ini apa saya lewat Narotama aja ya lewat asrama haji itu sepertinya lebih enak gak kena macet tapi ini ini udah jalan cuma salah sananya kalau ke arah Narotama itu arah asrama hajinya jalannya asfalnya agak enak rusak asfalnya 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 bedanya kalau lewat sini asfalnya mulus cuman lampu merahnya lama banget ini sama macet loh disana nanti itu di arah mau ke lampu merah kertajayanya itu nah yuk gas saya lewat lurus aja karena masih bisa siksak daripada saya lewat asrama haji lebih cepat karena perkiraan gak macet cuman jalannya gak enak asfalnya asfalnya belenek nah ini lumayan ini sepenglihatan mata lenggang renggang ya agak ini teman-teman apa namanya gak gak macet lumayan saya bisa jalan 50 km per jaman kurang lebih kalau siang sama sore sini mah biangnya macet sini ya sampurna center nah sini nih titik bottlenecknya sepertinya saya ambil asrama haji aja deh cuman cuman masalahnya gimana ya mau dijelasin lagi disana tuh jalannya gak enak tapi enaknya gak kena bottleneck setak kayak gini nah lumayan dah ini jalan dah nah itu ada pelang rambu-rambu kertajaya gupeng darmo belok kiri teman-teman nah nanti saya ambil yang belok kiri ya kenjeran suramadu lurus kalau mau pulang ke arah madura nanti habis meeting dari delta saya masih mau ke mas trip teman-teman pas harikan jauh banget ya masih ke keberawan jauh banget bro gak apa-apa lah ini hari ini full content sama sehaturah mi ntar pulang-pulang harddisk laptop jadi full ini aja SD card 128 udah mau habis sisa berapa menit doang rekamannya tapi untuk saya bawa beberapa ini SD card ya eh micro SD belum lagi yang dari gopro tadi soalnya saya rekamnya rata-rata 4K cuman dikit yang full HD oke saya belok kiri teman-teman masuk ke jalan ini Dharma Usaha dapat jalan apa ya lupa saya nih bentar-bentar biasanya ada clue ya dari beberapa pelang-pelang nama usaha itu tuh kasihan bapak yang jualan ini sampai iya Allah uh macetnya sebelah sana teman-teman ya ini mohon maaf kalau saya agak ngebut ini jalurnya mulus teman-teman ya mantap Eleanor ini Wuling Air EV satu mantap tuh mobil listrik buat dalam kota aja ya enaknya ya mantap ini saya pake shell tadi cuman beli 2 literan kurang lebih teramat ya ini kayaknya baru kerasa nih shellnya ini bit tahun lawas teman-teman ya ini bit bit masih bit karbu teman-teman ya boros banget ini soalnya fiction saya masih ini di service sebenernya tadi pagi udah selesai cuman ya udah keburu mau berangkat saya ke Seduarjo tadi ada meeting soalnya jam setengah 10 udah harus di buduran gedangan ya oke teman-teman ini tadi kalau eh bukan sorry sebelah sana ramah haji sorry kebalik teman-teman yang embong selesananya jadi kita udah masuk daerah manyar ya masuk daerah manyar so kita masih lurus aja nanti ikutin aja sampai nanti ke daerah hubeng baru nanti saya belok kanan kakoi javanis sabu-sabu sarapan bubur depot gang jangkrik bos oke kita lurus terus oh ini yang muling binggu awalnya saya gak mau nge-vlog ya cuman pas tadi mau ngelari motor saya baru ingat ini rute-nya rute banyak cahaya nih lewat Kertajaya kalau mernya masih banyak belum banyak kisi seperti ini ya karena ingat mau bakal lewat Kertajaya sama nanti ada di jalan pemuda yaudah saya nancepin kamera tadi baterainya agak sedikit error nah ini masih masih manyar teman-teman ya nanti di depan Kertajaya teman-teman ini gopro saya cuman anget-angget biasa ini padahal saya rekam 4K 60fps ini nengah banget loh di depan lampu hijau ntar lagi takutnya merah ayo ayo jangan merah karena kamu merah disini ini lama bos aduh masih jauh kayaknya gak nututin kayaknya alhamdulillah nututin pas pas kuning kuning jebret nah pas teman-teman situ lama banget lampu merahnya soalnya aku gak enak temanku nunggu soalnya ini masih ada lampu merah besar lagi ini di depan lampu merah air langga bertabur cahaya ini gak ada gedung-gedung tinggi sini teman-teman ya karena bukan daerah ini apa namanya tunjungan plasa eh daerah tunjungan bukan daerah Majin Sungkono Majin Sungkono yang banyak gedung tinggi-tinggi sama di Surabaya Barat ini Surabaya Timur dikit cuman apartemen doang yang tinggi-tinggi wah iya mantap mumpung hijau semoga masih bisa nututin ini soalnya lama banget broku 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 ayo bismillah dapet dapet hijau dapet hijau dapet hijau ayo alhamdulillah perempatan air langga teman-teman itu kesana ke UNER B sama ke rumah sakit dokter Stomo kalau ke kiri tadi ke arah Malang juga bisa lewat Pucang ini saya lurus aja terus sampai nanti ke persimpangan arah Taman Persahabatan eh Persahabatan Polansia yuk lali aku oke guys lurus wow istana boneka wow gede banget bonekanya lebih gede daripada orangnya ikon all you can eat omega pro hue pakai kenalpot tigre 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 ini mesinnya kayaknya udah di-work up tuh dari tendangan ini dari tendangan semburannya kompresinya padat banget di-workah di-workah ke-i-workah kereka ke-i-workah te-i-workah Oke Nah di depan adalah persimpangan Saya ambil kanan teman ya Untuk ke jalan arah Arah jalan pahlawan Eh pemuda, sorry pemuda Ini taman apa sebelah kiri ini ya Taman Lansia apa taman persahabatan ya Kayaknya taman Oh taman persahabatan Taman Lansia sebelah sana teman Taman persahabatan Bagai kepompong Nah ini kita ada di jalan apa ya Kalau nama jalan ini saya Kehafal tau no man Ini jalan apa ini Jalan apa? Jalan Raya Kupeng Iya iya paham ini daerah Kupeng Cuma nama jalan saya gak paham Jalan Raya Kupeng oke Kita akan lurus aja ikutin Sampai nanti ke jalan pemuda Nah ini taman Lansia Nah ini taman baru Ini taman Lansia nih Ada di dekatnya Geraha SA nih Sorry banget ya Saya agak ngebut ini kurang menikmati perjalanan Karena ini saya lagi ditunggu teman-teman Dan teman udah Udah sampai di lokasi Gak enak-gak enak banget Udah dekat Oke Nah ini hotel Syahid teman-teman ya Dan Saya ambil ke kiri Kalau ke kanan Kalau lurus ya Lurus sebelah kanan ini Jalur kanan itu dia ke arah Stasiun Gubeng bisa Stasiun Gubeng lama Tepatnya bisa ke Suramadu Bisa ke Kapas Karampung Kalau yang lurus gak bisa Lurus ini gak bisa Ini karena arah dari sana Jadi cuma sana sama sini Nah sini saya ambil kiri Karena mau arah ke Bisa ke Bambu Runcing Bisa ke Jalan Gubeng Eh kok Gubeng Mau ngasih lah teman-teman Aduh aku ini udah capek banget Seperti ini Ngoceh-ngoceh seharian full Full day Oke saya mepet Ambil kanan teman-teman Mepet ambil kanan Nah ini Monkacel Monumen Kapal Selam Dan itu Delta Plaza Dulunya bekas rumah sakit Ini komplek-komplek Perkantoran Ini ada Pompensin Shell Saya ngisi lagi Enggak-enggak Masih-masih ada soalnya Nah ini saya ambil kiri Di depan ya Saya ambil kiri Di depan Ini parkir sebelah sini teman-teman Mau diajak ke sini Apa namanya makan di Di apa Aduh apa namanya ini Ada cafe-cafe Ini teman De apa namanya gitu De bulu fart De bulu fart Parkir masuk motor ya Oke Oh yaudah teman-teman Lupa saya bikin penutup Ini saya mau parkir dulu Karena ditunggu di sekitar sini Mereka teman-teman ya Terima kasih buat yang udah nonton Kita jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini parkir motor Umum teman-teman Masuk sini Tunai dan non-tunai Masuk lewat mana yang masuknya ya Oh ini emang warung Saya Asli saya baru-baru pertama nih Sensor tangan Oke Parkir motor Basement Wah jangan best man lah Disini aja Oke teman-teman ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih